Intro Sepekan lebih berlalu kasus kematian Wayan Mirna Salihin belum juga terungkap Polisi belum juga bisa menetapkan tersangka pembunuh gadis berusia 27 tahun yang tewas setelah meminum kopi di sebuah cafe di Mall Grand Indonesia 6 Januari silam Kopi itu diduga mengandung cyanida Untuk mengungkap siapa penabur cyanida di kopi Mirna penyidik Polda Metro Jaya telah menggelar prarekonstruksi pada Senin 11 Januari Beginilah rentetan adegan berdasarkan prarekonstruksi Polda Metro Jaya tersebut Rabu 6 Januari Jessica seorang teman Mirna datang ke cafe Oliver Jessica membesar koktel, sasirak, dan es kopi Vietnam Seorang pelayan lalu membawa koktel dan fashion sasirak yang dipesan Jessica Mirna tiba di restoran beberapa menit kemudian ditemani seorang teman bernama Honey Seorang pelayan lalu membawa segelas es berisi susu kental manis dengan Vietnam drip Saringan untuk meneteskan kopi Vietnam dan menuangkan air panas ke dalam gelas tersebut Sebelum minum, Mirna sempat mencium aroma kopi dan mengatakan ada bau yang aneh Mirna lalu meneguh kopi tersebut dan merasakan ada keganjilan pada kopinya Sambil mengatakan, it's awful, it's bad Kepada media, Jessica mengaku Mirna sempat menyodorkan kopi itu kepada dirinya dan Honey Namun Jessica menolaknya karena alasan lambung Usai meminum kopi, Mirna merasa kepanasan Honey lalu memanggil seorang pelayan Pelayan pria itu kemudian mengambil gelas-gelas di atas meja Dan duduk di kursi yang sebelumnya ditempati Jessica Jessica sendiri berdiri di sampingnya Honey kemudian menelpon suami Mirna Saat itu, mulut Mirna telah mengeluarkan busa dan mengalami kejang-kejang Mirna kemudian dibawa tiga pelayan menggunakan kursi roda menuju klinik Grand Indonesia Namun, nyawanya tak terselamatkan Menurut penyelidikan polisi, Mirna tewas akibat kopi yang ia minum Mengandung cyanida 15 gram Dosis yang dipastikan amat mematikan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.